Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ini dia tumblernya Itu sebuah tumbler dari brand Smet Smet tumbler ya Nah ini tumbler 1,2 liter ya Kayak tumbler-tumbler yang lagi viral pada umumnya Yang ada pegangannya Dan ini bahannya stainless Insulate Jadi ini juga tahan panas dan dingin Disini tulisannya 12 jam untuk panas ya Dan 24 jam untuk dingin Tapi kita gak tau nanti kita buktikan aja Kali ini kita unboxing aja dulu Mudah-mudahan barangnya sesuai dengan spesifikasi yang dicantumkan ya Wah ada lagi Kayaknya ini tutupnya ya Kita buka dulu Nah ini dia Jadi disini tutupnya bisa pakai sedotan Dan juga bisa buka lid kayak gini Kalau temen-temen gak mau pakai sedotan Jadi bisa diminum langsung Kemudian kita buka tumblernya langsung ya Ini sedotannya Sedotannya udah dikasih juga Saya sengaja pilih yang warna putih karena keliatannya lebih elegan aja Dan kebetulan Yang warna putih ini ternyata Udah habis atau sold out stocknya Jadi saya mesti nunggu Karena saya gak mau warna lain Terpaksa saya tunggu dengan sabar Akhirnya Alhamdulillah kemarin udah restock lagi yang warna putih Langsung saya check out Ini untuk cadangan sedotannya ya Bukan maksudnya itu tempat masukin sedotannya Ini cadangannya Karena bahannya dari rubber kemungkinan akan mudah rusak Atau nanti memuai ya Karena kena air panas Ya ini dia tumblernya ya Dari Brandsmade Saya suka banget dengan warna putih Dan coatingnya yang gak glossy ya Ini coatingnya itu doff atau keset Kesannya lebih mewah aja Dan yang membuat saya tertarik dengan tumblr ini Karena desain gagangnya ini loh Gak kayak desain gagang-gagang tumblr yang punya handle kayak gini pada umumnya Kan ada tuh yang murah-murah Yang banyak banget Yang modelnya mirip Dan gagangnya itu terkesan murahan atau kaku gitu Dan yang ini juga gak semahal Tumblr-tumblr terkenal kayak Stanley atau Corsicle Yang harganya dua kali lipat daripada ini Dan ya ini adalah keputusan saya yang saya rasa sangat tepat ya Dimana ini gak terlalu mahal dan juga gak terlalu murah This is just the right price and the right product for me Dan kita buka dulu sedotannya Nah ini dia Jadi temen-temen kalau mau pakai sedotan Sedotan ini opsional ya Dan alhamdulillah ini juga sedotannya dengan tipe yang bisa dibuka Jadi temen-temen bisa cuci terpisah Oke Sedikit aja gak terlalu banyak putaran ternyata ya Kayak gitu Temen-temen masukin sedotannya disini Oke seperti ini kira-kira stylenya Kalau temen-temen bawa-bawa ya Bisa dibawa-bawa mau ke kantor Ke kampus Atau mau sekolah juga bisa Kalau saya sih lebih Lebih utama karena ingin bawa-bawa Kalau misalnya ke kantor atau meeting atau ngapain ya Misalnya kalau lagi kegiatan di luar Selain itu desainnya juga Saya suka desain-desain tumbler kekinian yang kayak sekarang ya Karena desain tumblernya itu menyesuaikan dengan Space kalau kita mau taruh di mobil Biasanya kan kita kalau bawa tumbler kegedean gak muat tuh Tapi Karena desain-desain sekarang yang udah trendy kayak gini Bagian bawahnya ini bisa masuk ke dalam cup holder mobil Bagian atasnya ini Memang dibuat besar supaya lebih mudah masukin batu es Dan esnya tahan lama juga Orang-orang suka kayaknya Makanya banyak produsen bikin desain tumbler yang seperti ini Dan Alhamdulillah ketemu yang cocok buat saya Smet ini salah satu rekomendasi saya untuk produk tumbler Yang gak murahan Desainnya kelihatan mewah ya Mahal banget kelihatannya Saya pegang langsung aja kaget Ternyata sebagus ini melebihi ekspektasi saya sebenarnya Dan logonya juga simple Smet kayak gini doang Ini malis Keliatannya saya bakal suka banget bawa ini kemana-mana Jadi tumbler favorit saat ini Dan kalau teman-teman berminat untuk beli juga Silahkan Ada link afiliatnya di deskripsi saya Kalau teman-teman ingin dukung channel ini Bisa dengan menggunakan link afiliat tersebut Terima kasih sebelumnya Segini aja Seperti yang saya bilang tadi Review ini akan singkat aja Tapi insya Allah ini bisa bermanfaat Bagi teman-teman yang butuh Sekian dulu untuk Best Budget Episode 2 Sampai ketemu lagi di Best Budget Episode berikutnya Warakallahufikum